mantap ini udah oke ya ini udah bisa ngarak dua jempol what's up you guys apa kabar teman-teman selamat datang di channel kita kue makan jangan lupa sebelum nonton subscribe dulu ya karena subscribe-nya disini gratis teman-teman kue makan malam mas ya nah kita udah ada di nasi goreng kambing soto betawi bang icar nah jadi kita langsung pesan aja ya mas recommendednya apa disini mas sebutnya nasi goreng kambing sama soto betawi jadi dua macam itu recommended ya iya oke saya pesan soto betawinya dua bedanya apa mas terlalu banyak jadi teman-teman bedanya istimewa sama biasa itu beda di daging ya dagingnya istimewa lebih banyak ya kita pesannya istimewa aja satu tawinya dua terus nasi goreng kambingnya juga dua ya istimewa juga ya iya istimewa saya minumnya es teh tawar satu terus air putih panas satu iya oke ya itu dulu ya mas ya iya oke saya tunggu ya mas ya oke mas mau tanya-tanya sedikit nih iya bisa ini udah lama ya kak disini jualan lalu 6-4 sini setelah 3 tahunan udah 3 tahun ya nah ini daging kambing ini daging kambing apa nih daging kambing muda ya muda daging kambing muda ya nah teman-teman ini daging kambingnya ini beliau lagi masak masih goreng kambing istimewa nih ini kalau satu hari bisa berapa kursi di higit bisa 100 100 ya per hari ya mantap mantap apalagi bisa malam minggu selamat di benteng paling padat baik mulai dan abang udah ambil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kayaknya ciri kas betawi ini dia pakai santan ya kayaknya santan kalau gak susu santan biasanya kayak biasa santan sih saya mau coba nasi goreng kampingnya saya pernah bikin dirumah bener bumbunya sama jadi soto betawi itu seperti ini ini memang rasanya dan ini kan tembel banget teman-teman mantap nah kalau nasi gorengnya ini dia biasanya mericanya lebih menonjol kalau ini mericanya lebih menonjol terus ada daging kambingnya ya daging kambingnya dimana-mana terus ini dikasih telur ceplok ya nah telur ceplok nah ini kayaknya nasi gorengnya cenderung kering ya kayaknya nasi goreng kering ya ya jadi ada daging kambingnya ada daging kambing ini juga daging loh gak tau daging sapi apa kambing? biasa sih daging sapi sih sapi biasanya jadi kalau soto betawi ini ini memang asalnya dari betawi teman-teman Jakarta dalamnya daging ya pasti yang jelas ada mping ada kentang tomat nah ini ada taburan daun bawang ya memang bumbunya khusus beda dengan soto-soto lain nih ternyata telurnya ada dua satu telur ceplok satu telur dadar ternyata dua lapis wuhuu seperti nemu harta keharun ya enak bener enak ternyata malam disini kulinernya banyak ya kita kalau kalahnya dua jempol artinya enak bagus bagus tempat ini wuhuu 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 soto betawi ini teman-teman selain burih ya wuhuu wuhuu ada rasa segernya yang bikin seger itu tomatnya teman-teman jadi ada rasa kecutnya kalau saya pikir ini gak usah tambah gak usah tambah jeruk lagi udah udah cukup wuhuu wuhuu ini kayaknya bumbunya banyak ya rempah-rempahnya ya banyak wuhuu 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 kita kita ini makan di jalan mana? jalan Panglima Batur ya panglima batur panglima batur timur jadi persis samping masjid ya samping masjid ini bukannya dari jam 3 sore ya sampai jam 11 malam nah jadi kalau yang pengen makan nasi goreng sama soto betawi datang aja langsung hmm 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 nah bro Rippon kali mau coba nih hasil gorengnya kita mau shading kita mau shading oke shading dulu tadi saya mau nyobain ini ini saya lihat kuahnya ini kental hmm jadi kepengen ya maksudnya kepengen makan gitu nasi goreng kambing hmm jadi ini nasi goreng ini ternyata di mulutku ada yang nge-piar begitu ya kayaknya merica juga lebih merica so hmm sering merica ada rempah-rempah tertentu temen-temen jadi di mulut itu agak nge-piar gitu ada sesuatu gitu ya nah temen-temen kalau soto betawinya kuahnya ini enak banget nih kasih gorengnya ini di dalamnya udah ada ini ya udah ada cabenya hmm saya ajakan cabenya ya kapan hari saya ke Jakarta juga nyobain ini soto betawi nah ini rasanya hampir sama mirip-mirip sama-sama enak nah ini nasi goreng kambing kambingnya kalau menurut saya ini sih nggak terlalu kerasa ya enak sih lempahnya lempahnya kenceng ya mericanya kenceng ada cabernya juga rasa bawangnya juga kenceng cuman yang jelas rasa kambingnya yang kurang kenceng ya hmm nah saya mau nyobain ini ya saya kasih jeruk ya saya kasih jeruk kuahnya saya kasih jeruk kuahnya nah saya mau coba ya ih mantap ini lebih oke ya ini nasi goreng kambing dikasih soto betawi hmm ini lebih oke mantap tadi maunya makannya begitu jadi makannya nggak usah makan nasi buti ini nasi goreng kambing tapi dikasih ini jadi teman-teman ya disini soto betawi recommended banget iya soto betawi lebih oke ah mantap kalau teman-teman mau lebih oke ya makannya goreng ini dicambuk kuah soto betawi ini teman-teman teman-teman nice ini lebih sangar hmm 2 jempol kalau nasi goreng 1 jempol nggak tau ditendangkan punya di belakang hahaha eh kuahnya teman-teman mantap banget kuahnya oke lah nah teman-teman saking enaknya saya ngabisin kuahnya gini aja jadi ini saya minum air putih dulu ya panas biar menurut saya dinetralkan dulu karena kalau habis makan soto betawi dicampur nasi goreng kambing nggak minum mungkin jadi nano-nano teman-teman jadi kurang jelas ya jadi harus dinetralkan dulu sama seperti orang yang cium parfum itu harus dinetralkan dulu pakai kopi ya nah ini air panas dulu jadi kita minum dulu ya baru kita coba nah terus ronde ini tadi udah ada di video ya ya sangat malam bapak nah tadi dari sebrang saya lihat ini ini kayaknya menarik minat saya nih ya saya kepingin makan yang anget-anget ya terus saya kayaknya minat ini bandrek ya bandrek ya saya pesan bandrek satu ronde satu ya ronde satu betul boleh itu aja pak ya kalau bandrek ini kan isinya kelapa muda pak kelapa ya iya betul iya betul wajar sudah lama bujuan ada sini tuh pak? kalau saya sebetulnya kalau saya itu bilang pak ini kan saya mengatasi situasi yang musim hujan begini katakan kalau jualan es kan apa ya kurang peminangnya ya betul katakan situasinya sedang musim hujan yang saya dikinkin saya lihat apa memang nangkap situasi saat ini ya betul kalau musim hujan paling enak kayaknya saya mau coba sebetulnya sudah cerita gak akan lama cuman pas momennya tepat seperti ini ya saya bisa Alhamdulillah ternyata peminangnya luar biasa responnya masyarakat luar biasa kalau ini bikin apa nih bu? STMJ ini STMJ pak STMJ ya? ini pakai telur ayam kampung ya? iya telur ayam kampung betul nah teman-teman ini kalau mau pesan STMJ ini isinya telur ayam kampung ya nah ini dengan ibu siapa nih bu? saya ibu Indri pak ibu Indri ini bukanya dari jam berapa bu? kalau buka kita dari jam 5 sore biasanya sampai jam 12 malam tergantung buku 7 iya kadang-kadang kalau pengundung yang gak pulang kita pernah sampai jam setengah petang gitu oh gitu ya iya oke ibu nanti ibu ngantar ke seberang ya iya saya soalnya makan nasi goreng depan makan nasi goreng depan iya? iya oke makasih ibu ya ini pakai ini kita pakai mochi nah ini bedanya ronde sama sekoteng kan? di mochinya ini iya 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 papal udah? tidak sistem Halo apa kabar semuanya ini kepala pelanggan disini Halo mbaknya apa kabar yang jelas bandasannya tuh jahe terus ada susu pakai santan nggak ya enggak ya susu terus ini apa coba tebak ya nggak apa disurut gitu ya biasanya makan es kelapa ini kelapa panas temen-temen ya kayak makan ronde sih rasanya cuma ada ini ada onde-ondenya ini jadi biasanya yang kecil-kecil ini besar terus ini ada apa namanya gabin ya orang bilang ya biskuit lah biskuit ada agar-agar ada kacang tanah ya terus apa lagi ya nah ini kuahnya kuah jahe juga nah kita coba ya jadi ini enak ini Bro Agus ini temen-temen dia ini level lomboknya itu cabai kalau makan cabai udah tinggi masalahnya jadi dia minum jahe itu kurang pedes kalau saya pikir kalau lebih pedes dia tambahin ini sambel tambahin sambel ini pedes kalau saya bilang sih udah lumayan ini ini lebih pedes tapi ini enak jadi harum ya jadi isinya penuh ya nah isinya lengkap semua seger malam ini udah makan kambing kita makan jahe jadi di seluruh badan ini kalau jadi tingkat kepanasan badan kita udah naik jadi kalau ada virus corona yang lewat mereka udah pada kabur ini penuh jahe penuh apa namanya berapa lempah lempah panas enak banget jahenya enak banget mau nyoba enggak boleh nah kalau mau kesini keseberang keseberang ya tempat ini nah kita nemuin di depan jadi waktu kita pesan nasi goreng lihat di depan itu ada yang jual ronde sama sekoteng nah kita samperin aja ronde nya begini-begini nih biasanya dalam ronde ini bumbunya itu bumbu kacang ya kacang lebih pedesan ini temen-temen lebih pedes lebih panas ya mungkin ini karena pengaruh ini ya ini terlalu banyak campuran ya betul jadi kayak biskuit dan lain-lain ini mempengaruhi tingkat kepedesan jadi jahe nya agak berkurang ya kurang ini kenceng ini lebih kenceng ini pas kalau ini ya kalau ini pas ini wah ini enak kita cuaca disini dingin ya karena habis hujan dari sore ya nah ya cocok banget nih minum yang pedes-pedes yang hangat-hangat enak oke gimana kalau kita habiskan dulu ya oke 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 temen-temen kita udah full 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 ini kenceng banget ya kenceng banget udah habisin semua ya jadi ini apa namanya tadi bandreknya enak bandrek ronde nya juga enak mantap terus nasi gorengnya 1 jempol terus ini soto betawi 2 jempol mantap mantap nah untuk harganya kita pesan yang istimewa tadi ya ini istimewa harganya 37 ribu kalau yang biasa cuma 30 ribu 30 ribu 30 ribu ya kalau nasi goreng kambingnya istimewa 30 ribu kalau yang biasa 25 ribu 25 ribu bandrek nya sama dengan ini ronde 10 ribu 10 ribu temen-temen kalau mau menghangatkan badan seperti kita ini malam-malam makan kambing minum bandrek pasti man mantap ya habis ini tidur jangan pakai AC sampai subuh pasti peringatan hahaha oke teman-teman kita mau ingatkan lagi jangan lupa subscribe ya nyalakan notifikasi like lonceng buat video-video terbaru kita betul tolong bantu kalian sharekan ke keluarga kalian teman-teman kalian biar mereka juga pada makan mau cari tempat makan enak teman-teman jangan lupa like dan komen nah itu dia yang bikin kita semangat terutama subscribe kalian itu boleh kasih rekomendasi dimana makanan di Banjar Masin kita datangin ya oke ya sampai ketemu kembali terima kasih ya teman-teman sudah nonton channel gue makan jangan lupa ya kita juga punya instagram nanti follow ya di gue makan terima kasih senang sekali melenom di pinggir kali dengar keroncong senang sekali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih